Intro Selamat datang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin Nah teman-teman, saya saat ini kembali berada di Jakarta Fair Kemayoran 2023 Dan tepatnya di booknya PT. Envos Indonesia Yang mana baru saja meluncurkan satu skutik baru Yaitu ini, ini adalah Wemoto Greta 150 Yang mana secara harga terbilang saat menarik ya Hanya Rp 21,9 juta Yang artinya jauh lebih terjangkau dibanding Yamawazio Apalagi Grand Villano ya Dan bersaing juga dengan Honda Scoop itu saja Nah, kayak gimana detail motornya, apa fitur andalanya Tonton terus sampai akhir dan kemana-mana Oke, langsung saja kita detailin bareng dari area depan di area restang Yang menarik adalah disini bawaannya sudah ada windshield teman-teman nih Warna transparan dan terpasang didudukan di kanan-kiri itu saja Kayak matik-matik retro ya, kayak di Vespa gitu Dan disini lampu utamanya keren teman-teman ya Bentuknya segi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan di dalamnya juga asik ya teman-teman Lihat, lampunya ada DRL dulu Modelnya ada yang manjang, ada pendek dua di sisi kanannya Kemudian ada tulisan Wemoto disini Nah, ini ada yang proyektor, ini buat lampu dekat teman-teman Dan ini lampunya belum ahok ya, makanya ada saklarnya Baru kita nyalakan dulu Nah, lihat Ini, ini lampu dekatnya yang pakai proyektor Kemudian lampu jauhnya yang ternyata yang bawahnya, yang ini Dan itu saja sudah LED, gitu Oke, kita lanjut ke bawahnya Ini bodi depannya yang mana kesannya ternyata lebar banget ya teman-teman Mungkin ada platomer disini, mungkin agak mendingan ya Kalau ini kesannya benar-benar kayak lebar banget Dan disini ada logo Wemoto Ada Greta, nama motornya Dan di kanan-kiri terdapat lampu sen yang mana Ini juga sudah pakai LED dan model LED titik ya teman-teman Sorotnya begini, lampu sennya Dan ini bentuknya tipis gitu, cukup cantik Dan yang menaik di bodi ini, di kanan-kirinya ternyata dikasih aksen chrome teman-teman Jadi kesan mewahnya dapet ya Kayak ala-ala Vespa gitu Oke, turun disini di bawahnya ini kayak ada Apa ya nyebutnya ya? Kayak lubang-lubang gitu Ini dibaliknya sepertinya sih ada klakson ya Oh bener, klakson disini Oke, turun di bawahnya ada spotboard yang tentunya aja Bentuknya lebar Ya, sesuai dengan bentuk bodinya Yang menaungi roda depan Yang berukuran 110x70 ring 12 dan sudah tubeless Peleknya, modelnya Ingatkan kita pada Vespa, apa ya? Elek kalau nggak salah ya Bentuknya begini ya Dan ini di sini, bisa kita lihat Ternyata masih pakai ini nih ya Kabel speedometer mekanis ternyata teman-teman Belum elektrik ternyata Sementara kalau di kiri Eh bentar, bentar, bentar Bahannya Bahannya ternyata kembangannya dual purpose Ya, unik ya untuk sebuah Matic bergaya retro Ini banyak di luar perkiraan ya Malah gayanya dual purpose Nah, ini mereknya Yuan Xing dari Cina kayaknya Nah, kalau kita lihat sebelah kiri Kita temukan adalah rem depan ya teman-teman Ternyata sudah cakram Di kawal kaliper 2 piston Nah, ini malah ada platnya Ini untuk dudukkan selang remnya nih Ada tambahan gitu Oke, kita naik ke atas Kita lihat area stang Nah, ini stangnya teman-teman Bisa kita temukan adalah Yang utama ada panel instrumennya Yang mana kejutannya adalah Ada tachometer Nuh, lihat Jaren-jaren emetik Apalagi konsepnya retro ada tachometer Sporty banget ya Dan angkanya nih Sampai 12 ribu Redline-nya mulai dari 8 ribu RPM Dan di bawahnya ada panel digital dengan beberapa info Ada fuel meter Ada odometer, trip meter Pidometer, dan jam Nah, ini untuk mengganti jadi trip meter Ini tombolnya ternyata tersembunyi Tonton Jadi tombolnya ada di dalam box di bawah sini Bentar ya Di sini Nah, di sisi kanan sini Ini ada tombol bersebelahan dengan Power outlet ya Power outlet-nya Yang mana model USB Nah, ini tombol ini Ini bisa mengganti Coba kita balik ke atas lagi dulu Kita lihat Nah, kalau kita tekan Akan mengganti ke trip Nah Auto trip Dan ini tombolnya bisa buat Menyetel jamnya Oke, kita lanjut Lihat area panel-panel saklarnya Paling kanan Ini ada saklar buat lampu utama tadi Ini ada off Ini ada nyala Dan yang paling kanan Ini justru malah cuma nyali DRL Jadi lampu utamanya gak nyala Bawahnya ada tombol stutter Belan kanannya ada handgrip Pastinya ini gaya-gaya motor retro ya Agak geduh tengahnya Dan ada garis-garisnya Bandus tangannya kecil aja Depannya ada handle rem Biasa banget lah ya Spionnya gaya-gaya klasik Dibalut dengan chrome Sampai ke tiangnya Kemudian yang kiri Ini bisa ketemukan Ada tombol jauh dekat Ada sen Ada klakson Nah, teman-teman Ternyata ini tombol sennya unik Karena bisa sekaligus Buat mengaktifkan hazard Jadi caranya tinggal Ditekan ke kiri Lanjut ke kanan Maka jadi Nyala hazardnya Atau Ke kanan, ke kiri Pokoknya intinya Kanan, kiri, atau kiri, kanan gitu Untuk matinya Tinggal tekan aja Kayak matiin Sen kayak biasanya Handler rem kiri Ini gak ada Parking brake locknya ya Polosan aja gitu Oke, kita lanjut ke bawahnya Kita disini akan menemukan Sebuah Knob Kontak Yang mana disini unik, teman-teman Karena ternyata Ini sudah kiles sebenarnya Dan ini anak kuncinya Modelnya begini Ada tetap anda manualnya Bentar ya Kita lihat kilesnya dulu Nah ini Ada tiga tombol Yang bawah ini untuk answer back system Tuh Ketika pencet-pencet Akan bunyi Bip, bip, bip Lalu yang ini Ini adalah Lampang kunci Ini untuk membuka Ternyata Membuka, mengaktifkan Kilesnya Dan ini untuk mengunci Jadi Ketika kita kunci Ketika kunci gini Ini tidak bisa diaktifkan Walaupun kita deket ya Ini gak bisa diaktifkan Tapi kalau kita tekan Tombol yang tengah Yang anak kunci Ini artinya Mengaktifkan kilesnya Nuh Dan mengaktifkannya Gak perlu ditekan ya Cukup langsung diputer gitu Dan Ini walaupun Knobnya begini kiles Ternyata uniknya disini Ada lubangnya Nah ini tadi Anak kuncinya Ini bisa buat nusuk disini Nah Jadi kalau misal Ini baterainya lagi habis Tinggal colok aja Gitu teman-teman uniknya Ya Gak kayak kiles biasanya Oke kita lanjut Ini tadi Laci di bawahnya Ini Ini pakai secara manual Pakai anak kuncinya Dan kalau kita buka Ini disini ada dua tempat ya Ada satu Dua Dan ini tadi ada Corel T dan ada tombol Yang buat mengganti O2 dan 3 meter Oke kita turun bawahnya dulu Sini Kita temukan disini adalah Ada deck Yang mana ini Ada Ornamen Biar Kaki gak licin Ini pakai karet Ada tiga biji Ini perumahnya kasar banget ya Gitu Nah Disini ada sedikit pun luk Tapi sedikit Dan uniknya disini adalah Ternyata ada tanki Jadi tankinya Nyempil disini Nah bukannya manual Begini Nah Kita ngisi bensinnya Puter Gini Jadi di bawah Dan uniknya adalah Ternyata ini mesinnya masih karburator Tapi tankinya di bawah Artinya Berarti tankinya ini ada Kayak pompanya ya Buat nyupli Bensin ke Karburatornya Gitu Oke kita lanjut Geser lihat sedikit Sisi sininya Masih di area deck Di belakangnya Ini kita temukan adalah Pijakan kaki belakang Yang model Kayak Kimgo ya Yang model diteken Nah ini kunci Ini buka Dan ini nih Ini kesan mewahnya Didapet disini Karena panel Tadi kromnya Dari depan sampai sini Dan ini nih Bentuk begini ya Unik ya Dan ini ada lubang-lubang Bolong-bolong Dan ini Bentuk-bentuk begini Akan kita sekilas Kayak lambreta Gak sih Ya kan Oke Kita lanjut ke atasnya dulu Kita lihat joknya Ini kulitnya warna coklat Jadi kesannya Klasiknya dapet banget Apalagi disini Dibikin ornamen Gaya belak ketupan Ya Bentarnya yang sampingnya polos Ya Gitu Nah untuk joknya sendiri Bukanya dari Kernop kontaknya tadi Diputar ke kiri Langsung tanpa ditekan Nata kau buka Dan dibaliknya Bisa ketemukan adalah Bagasinya yang gede loh Tuan-tuan Tuh Gede ya Dan dalam ya Tuh Mantep Pastinya ini Helm halve Yakin banget Masuk ini Mantep ya Pasio Grandville Ano gak segede ini sih Nata ya Dan disini ada yang bisa dibuka Ini buat nyetel karbunya Tuan-tuan Setelan angin Atau setelan stasioner Pasti diusia dari sini Oke Nah di belakangnya ini ada tempat aki Belakangnya lagi ada behel Yang mana bentuknya Ini bisa buat pegangan Mantep Dan disini yang unik nih Ada kayak gawang disini ya Gitu Nah lampu belakangnya sudah pasti LED Dan kerennya adalah model smoke Dan ini Kalau untuk yang dinyalain lampu Ini akan ada yang Ini nih LED bergaris Dan kalau di rem Dia akan menyala di kanan-kirinya Cakep ya Nah ini lampu sennya Mirip-mirip yang depan Cuma lebih tipis Bawahnya ada lampu buat patomer Spatbor mungil Kayak pespa Ini ada mata kucing Lalu kalau geser disini Kita bisa lihat adalah Kenal pot dari mesin Yang kapasitasnya 150 cc Dan SOHC Dua katup Perbedingan udara pastinya Dan tenaganya sekitar 10 HP Dengan torsi juga sekitar 10 Nm Terus kalau udah belakang Pastinya lewat transmisi CVT Nah ini uniknya tadi saya bilang Masih pakai karbulator Yang mana kalau menurut pihak M-FOS Indonesia Yang sebagai APM dari Wemoto Katanya biar perawatannya mudah ya Pakai karbu Emang masih mudah ya Semua bengkel yakin bisa menanganinya Gitu Terus Kita lihat area roda belakang Ini bentuk pelknya Kayak tadi yang depan Cuma ini bahannya lebih lebar ya 120 per 70 Ring 12 Dengan pelk lebar 275 Ring 12 Remnya masih tromol saja Oke kita lihat sebelah kirinya CVT-nya bentuknya kayak gimana Nah ini Area CVT-nya Covernya polos saja Warna hitam Do Dan ternyata masih ada engkolan ya Jadi kalau akinya drop Masih bisa diengkol Lalu ini Standar tengahnya Dan terpasang di sini nih Di sasis Jadi ternyata ada sasis Yang sekaligus buat pelindung mesin Jadi kalau gasruk Yang kena sasisnya ya Bukan kena mesin Walaupun ini Ternyata engine mountingnya Di sisi atas ya Dikasih pelindung ya Mengamankan Lalu standar sampingnya Di sini Ternyata bentuknya Gak biasa ya Dari besar Mengecil gitu Nah cuman di sini Sayang adalah Kalau dilihat di sini nih Las-lasan standar sampingnya Kayaknya kurang rapi ya Tapi kalau bagian bodi sih Tergolong rapi banget ya Ini untuk produk yang kayaknya Emang dari Cina Ini untuk bodi buninya Ini cakep ya Termasuk bel-belnya Lampu-lampunya itu bagus Nah di sini tadi belum kita lihat Ada emblem Greta 150 Oke sekarang kita cobain duduk teman-teman Wow Ternyata Ibrasi pertama Joknya kaku teman-teman Dan ngangkang ya Ternyata lebar banget Jadi saya Tingginya 123 cm Bebot 65 kg Ketika dua kaki turun Ternyata tuh Lihat Belakangnya masih ngambang ya Karena ini lebar banget ternyata Pas udah naik Oh Kalau pas naik Standar aja ya Lumayan rata Karena jarak jok sama dek Agak deket Jadi lumayan nangkering Stangnya ya Kayak gaya-gaya Kalau kita naik Pasio Scoopy Gini lah Oke sih Soknya Ya sekilas impuk Oh Nyala teman-teman Mesinnya Dan Saat mesin dingin ini RPMnya tinggi ini Hampir 3000 RPM Oke itu dia teman-teman Video kali ini Kita lihat bareng detail Dari Wemoto Greta 150 Yang mana menurut saya Cukup menarik ya Karena harganya cukup ekonomis Hanya 21,9 juta On road Jadetabek Artinya Lebih murah dari Pasio Dan Grand Villano Yang mana Hanya 125 cc Kalau ini 150 cc Bahkan Bersaing juga Dengan Scoopy Pastinya ya Penguasa di Metik-metik Gaya-gaya Retro Modern gitu Gimana Menarik Di Minang Ya silahkan Oh iya Untuk khusus di Pekan Raya Jakarta Atau Jakarta Fair Kemayoran ini Ada promo menarik Yaitu Dapat voucher 500 ribu Voucher belanja Gitu katanya Oke Itu aja video kali ini Terima kasih buat Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like, subscribe, komen, share Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa Kalau juga Ikin kami Mampir juga ke www.otomotivnet.com Untuk info-evo Terbaru tentang dunia otomotif Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Pakai helm Kalau ini motor ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.